Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan saya Bu Siswati, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 OTKB Baiklah, sebelum mulai pembelajaran daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Mudah-mudahan Allah SWT melimpakan segala rahmat, taufik dan hidayahnya Sehingga kita tetap diberi kesehatan dan bisa melakukan segala aktivitas Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah tersedia Agar kalian terlihat aktif ya Kemudian, untuk visi-misi sekolah Kalian juga harus selalu ingat Supaya sukses selalu untuk kalian Dan tetap semangat Baik, kita bacakan bersama-sama Visi-misi SMK WTASIM Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlusuna wal jamaah Nah, KD yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah KD 3.20 dan KD 4.20 Masih tentang teks prosedur Baik, anak-anak kita ikuti materi hari ini Mudah-mudahan kalian bisa paham, kalian bisa mengerti Dan bisa menambah wawasan Petensi dasar 3.20 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan 4.20 Mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan Tujuan pembelajaran Melalui membaca intensif tanya-jawab dan diskusi tentang teks prosedur Siswa diharapkan dapat 1. Mengenali informasi-informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat 2. Mengkategorikan informasi-informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat 3. Menentukan informasi-informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat 4. Menelaa informasi-informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat 5. Membuat rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat 6. Membangun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat Teks prosedur Pengertian teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu Struktur teks prosedur 1. Pendahuluan Struktur yang memaparkan penyataan pembuka untuk menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur 2. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang disampaikan secara jelas, berurutan, dan tidak boleh tertukar dalam menyampaikan tahapan atau langkah-langkahnya Kaedah kebahasaan teks prosedur 1. Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah 2. Menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan 3. Menggunakan kalimat interogatif atau kalimat pertanyaan 4. Menggunakan urutan kerja atau langkah atau tahapan 3. Menggunakan verba atau kata kerja 4. Menggunakan nomina dan partisipan 5. Menggunakan konjungsi Langkah merancang dan membangun teks prosedur 1. Menentukan tema atau jenis teks yang tidak dibuat 2. Menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya 3. Menentukan jumlah langkah-langkah yang dibutuhkan 4. Perhatikan urutan langkah atau kegiatan secara runtut 5. Periksa kembali Apakah ada langkah yang harus direvisi Bagaimana anak-anak materi hari ini tentang teks prosedur KD 3.20 dan KD 4.20 Dapat ibu simpulkan Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan atau menjelaskan suatu proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu Ada pun struktur teks prosedur ini 1. Pendahuluan Berisi tujuan penulis 2. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah Kemudian kaedah kebahasaan teks prosedur 1. Menggunakan kalimat imperatif 2. Kalimat interogatif 3. Kalimat deklaratif 2. Menggunakan langkah-langkah atau tahapan 3. Menggunakan kata kerja atau verba 4. Menggunakan nomina atau partisipan 5. Menggunakan konjungsi atau kata sambung Langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur ini 1. Menentukan tema 2. Menentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan 3. Menentukan jumlah langkah-langkah 4. Perhatikan urutan langkah secara runtut 5. Periksa kembali apakah ada langkah yang perlu direvisi 5. Tugas kalian yang pertama 5. Carilah sebuah teks prosedur 6. Tentukan struktur dan kaedah kebahasaannya 6. Tugas kedua adalah 6. Susunlah sebuah teks prosedur yang sederhana 7. Dengan memperhatikan struktur dan kaedah kebahasaannya 7. Nah anak-anak saya akhiri dulu materi hari ini 8. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan 8. Menambah pengetahuan 8. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati